Hasil ocak saldo malam minggu, kabar gembira tanggal 18 Mei 2024 KKS Merah Putih, PKH, dan BPNT ada yang cair di daerah ini Berikut bukti setruknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Hasil ocak saldo malam minggu, kabar gembira tanggal 18 Mei 2024 KKS Merah Putih, PKH, dan BPNT ada yang cair di daerah ini Berikut bukti setruknya Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Ser juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Hasil cek saldo malam minggu Kabar gembira tanggal 18 Mei 2024 KKS Merah Putih, PKH, dan BPNT ada yang cair di daerah ini Berikut bukti setruknya Nah teman-teman semua ini ada lagi yang cair ya Senilai Rp650.000 Tapi dipotong Rp10.000 Karena penarikannya melalui permatambang Untuk daerahnya Daerah Cirebon Dan pencairannya Hari ini pada tanggal 18 Mei tahun 2024 tentunya ya Dan KPM tersebut ialah KPM BPNT Murni ya Dan KPM tersebut di grup media sosial juga menanyakan Apakah ini adalah pencairan BPNT ataukah PKH validasi by system Karena menurut penelusuran KPM tersebut Menanyakan ke pendamping sosial Ini adalah pencairan BPNT ya Namun Jika Lalu Rini lihat ya teman-teman semua Dan pastinya semua KPM yang lain juga Memastikan ya bahwa ini adalah pencairan PKH validasi by system ya Bukan pencairan BPNT ya Karena untuk BPNT sendiri Itu cairnya hanya satu bulan Yaitu bulan Mei tahun 2024 saja ya Dan memang untuk saat ini Pemerintah pusat atau Kementerian Sosial Republik Indonesia Juga masih Mengacak data ya teman-teman semua Bagi KPM BPNT Murni Yang dimasukkan ke data Atau penerima PKH juga ya Jadi tidak ada salahnya Untuk KPM BPNT Murni bisa mengecek Secara berkala ya Ke mesin ATM atau agen BRI link atau BNI link Terselah ya teman-teman semua Siapa tahu ada rezeki ya Menjadi KPM PKH validasi by system ya Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!